Bismillahirrahmanirrahim 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 Pada pertemuan yang sebelumnya Kita telah Menguraikan Dari apa yang disebutkan oleh penulis Hafidhullah Ta'ala Dari Hak Antara suami dan isteri Sebelum Melamar Hakul ikhtiar Biaya kunal ikhtiaru ka'iman Alat tadayyun Wasolah wa usnil khuluk Yaitu semestinya Dari perkara yang Penting Penting Di dalam Melamar Diberikan Hak untuk memilih Dan di dalam agama kita telah Disebutkan Bahwa Yang menjadi Prioritas utama Memilih Pasangan Adalah hendaknya Dilihat dari Agamanya Kemudian Kesulihannya Dan juga Baiknya akhlaknya Ini dari Poin yang amat penting Di dalam Memilih Pasangan Sebelum Melamar Ini telah kita Uraikan Beberapa Penjelasan yang disebutkan Oleh beliau Hafidhullah Ta'ala Kemudian Kita akan Melanjutkan Dari ucapan Penulis Hafidhullah Ta'ala Kata beliau Hafidhullah Ta'ala Faqala Muwajjihan Azawjah Tunkahul mar'atu Li arba' Limaliha Wali hasabiha Wali jamaliha Wali diniha Fadfar Bidhati Di dalam Riwayat Bukhari Muslim Maka Nabi kita Muhammad S.A.W Beliau memberikan Arahan Wujangan Wujangan Kepada Seorang lelaki Ketika dia Ingin Menikah Maka Hendaknya Dia Memperhatikan Dari Agama Calon Wanita Yang Ingin Dia Nikahi Kata beliau S.A.W Tunkahul mar'a Li arba' Wanita Itu Dinikahi Karena Empat Hal Artinya Seorang lelaki Ketika dia Ingin Menikah Dengan Seorang Wanita Maka Empat Hal ini Menjadi Landasan Motivasi Sehingga Dia Memiliki Ketertarikan Terhadap Seorang Wanita Yang Pertama Lima Liha Karena Mungkin Dia Melihat Dari Hartanya Waliha Sabiha Dilihat Karena Baiknya Dari Keluarga Wanita Tersebut Terhormat Terjaga Wali Jamaliha Dan Karena Kecantikannya Wali Diniha Dan Juga Karena Agamanya Fadfar Bidatiddin Taribat Yadad Maka Pilihlah Dari Seorang Wanita Yang memiliki Agama Memiliki Akhlak Yang baik Engkau Pasti Akan Beruntung Ini Dari Hal Yang Diutamakan Yang Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Memberikan Ujangan Arahan Untuk Memperhatikan Dalam Pilihan Bilihat Wanita Yang Mumiliki Agama Akhlak Yang Baik Kemudian Katab Liyaw Tafidu Allah Taala Tafidu Sallallahu Sallam Sallam Liyat Tafid Haduk Kalban Shakira Tafidu dan nabi kata Muhammad salallahu alaihi wa sallam memberikan motivasi, dorongan kepada suami lelaki untuk menikah dengan wanita yang memiliki agama yang baik memiliki akhlak yang terpuji ini yang menjadi alasan utama ya kulu salallahu alaihi wa sallam liat takhid ahadukum qalban syakiran nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam ketika beliau ditanya oleh sahabatnya r.a tentang harta yang terbaik yang hendaknya dimiliki oleh seorang lelaki maka kata beliau salallahu alaihi wa sallam hendaknya kalian memiliki hati yang senantiasa bersyukur kemudian lisanan dakiron lisan yang selalu berdikir wazawjatan mu'minatan dan juga istri yang mu'minah kalau dia disifatkan dengan keimanan artinya istri tersebut adalah istri yang baik agamanya yang memiliki akhlak yang baik tu'inu ahadukum ala amril akhirat yang nantinya akan membantu salah seorang diantara kalian diatas perkara yang berkaitan dengan negeri akhirat ini ciri dari istri mu'minah istri yang memiliki agama yang baik akhlak yang terpuji dia selalu berupaya untuk mengarahkan membantu suaminya bukan saja meraih kebahagiaan kesuksesan di kehidupan dunia tapi lebih daripada itu untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat bukan dia seorang istri yang hanya menuntut dari suaminya untuk memenuhi dari kepentingan-kepentingannya saja terbatas dengan dunia tapi hal-hal yang sifatnya kewajiban dari suaminya membantu suaminya agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan pekerjaan yang di dalamnya ada syubhat itu tidak dia berikan arahan di situ dia biarkan saja yang jelas terpenuhi dari segala keinginannya dia seorang istri yang baik yang solihah dia berupaya agar suaminya ini selamat dari hal-hal yang tidak baik hal-hal yang buruk usaha-usaha yang diharamkan agar dia selalu berada di atas keriduan Allah subhanahu wa ta'ala selamat di dunia bahagia di negeri akhir kemudian kata beliau hafidhu la'u ta'ala salah satu umurin ada tiga perkara di dalam riwayat ini apabila engkau seorang lelaki seorang suami memiliki tiga perkara ini maka sungguh engkau telah diberikan kebaikan seluruhnya ini ni'mat yang amat agung kolbun syakir hati yang selalu bersyukur setiap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tidak dia lihat dari sisi banyak atau sedikit tapi dia selalu memandang bahwa ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk dia syukuri kemudian lisanun dakir lisan yang selalu berdikir dalam keadaan dan kondisi apapun dia selalu berupaya untuk melatih dari ucapan-ucapannya menyibukkan lisannya dengan dikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sedikit dari ucapan-ucapannya yang tidak baik ucapan-ucapannya yang kotor ucapan-ucapannya yang keji atau ucapan-ucapan yang sia-sia jelas ya dan yang terakhir dia memiliki istri pilihan istri yang baik dan dia menerapkan agamanya dia rajin ta'lim rajin belajar terlihat perubahan di dalam sikapnya di dalam sifatnya yang dia senantiasa menolongmu membantumu untuk perkara akhiratmu bukan istri yang membebani suami yang memberatkan suami sehingga suami mencari dari sesuatu yang tidak baik dari hal-hal yang diharamkan dalam agama karena desakan dari istrinya dan Nabi kita Muhammad s.a.w. bersabda dunia mata dunia itu adalah perbundaharaan semata dan sebaik-baik dari perhiasan dunia itu adalah istri yang salih istri yang salih yang selalu berupaya untuk menolong membantu suaminya untuk menunaikan perkara akhiratnya kemudian kata beliau Afidullah Ta'ala bukanlah pemuli atau wanita yang sejati itu dilihat dari hartanya dan bukan juga sekedar menilai dari kecantikannya saja sekali-kali tidak dan juga bukan karena kebanggaan riwayat dari ayahnya kakeknya dan seterusnya lakinnaha bi'afafiha wa bituhriha akan tetapi wanita pemuli yang sejati itu yang baik karena kehormatan dirinya dia pandai menjaga dirinya dan juga karena kesucian dirinya ini semua kaitannya dengan akhlak yang baik kandungan dari agamanya ini akan memberikan hal-hal yang terlihat indah menyenangkan baik dari sikapnya sifatnya wa sholahiha dan juga karena kesulihatannya terhadap suami dan anak-anaknya kebaikan-kebaikannya dia pandai memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya dan juga dia pandai merawat mendidik dari putra dan putrinya ini hakikat dari wanita istri yang terbaik kemudian kata beliau hafidullah ta'ala wa yakulun nabiyyuh sallallahu alaihi wa sallam fi haqq izawjah hunaka bayyana izawji fahl bayyana nabiyyuh sallallahu alaihi wa sallam fi haqq izawjati shay'an nabi sallallahu alaihi wa sallam telah berbicara tentang hak dari istri dan disana nabi sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan kepada suami apa yang semestinya dia menjadi motivasi untuk menikahi seorang wanita fahl bayyana nabiyuh sallallahu alaihi wa sallam fi haq izawjah shay'an maka apakah nabi sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan tentang hak dari seorang istri walaupun sedikit jelasnya kalau pilihan untuk lelaki ada penjelasannya dari empat yang telah kita sebutkan kemudian bagaimana kalau untuk wanita apa kriteria yang harus dia jadikan dasar untuk menikah dengan seorang lelaki takulu atau nakulu maka kata beliau kita katakan na'am iya ada penjelasannya ini dalam riwayat Al-Tirmidi Ibn Umaja dan yang lainnya yang dihasilkan oleh Sheikh Halal Bani Rahimah Allah Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau berbicara kepada para wali dari para wanita untuk mengutamakan memilih seorang lelaki yang datang melamar sahibid din yang memiliki agama yang baik dan juga dilengkapi dengan baiknya akhlaknya ada orang bagus agamanya dari sisi ketahatan dia di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal yang haram dia jaga dirinya tapi belum tentu dari sisi akhlak dan sifat dia terlihat baik kepada istrinya jelas ya terkadang kasar dia belajar dia kenal sunnah dia terapkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kata-katanya kasar kepada istrinya suka memukul amarah ucapannya terhadap anak-anaknya tidak baik ada ya sebahagian lelaki seperti itu jelas ya dari sisi agama mungkin dia bagus dalam artian dia jaga ibadahnya dia menjaga dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram tapi dari sisi yang lain mungkin tidak dia perhatikan maka dilihat kebaikan dari agama dan juga baiknya dari akhlaknya fayakulu sallallahu alaihi wasallam idha ataku mantardona dinahu wakhuluqahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wafasadun arid maka kata nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam idha ataku mantardona dinahu apabila datang kepada kalian kepada para wali yang memiliki anak perempuan datang melamar orang yang kalian ridhoi dari agamanya dan juga akhlaknya fazawijuhu maka nikahkan la dia kepada anakmu illa taf'alu kalau kalian tidak melakukannya takun fitnatun fil ardi wafasadun arid maka mungkin saja akan ada fitnah di atas permukaan bumi ini dan juga terjadi kerusakan yang banyak yang merata jelas ya wa sadaqa wa rabbil ka'bah rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa taf'alu takun fitnatun wafasadun kebir kalau kalian tidak nikahkan dengan orang yang baik agamanya yang kalian lihat sudah dirudhoi agama dan akhlaknya kalian tidak nikahkan maka akan ada fitnah dan kerusakan yang besar jelas ya kebanyakan dari orang tua itu yang menjadi pilihan utamanya dilihat dari hartanya agama itu hanya dijadikan sebagai kebiasaan saja kalau di agama islam tidak diterima tidak dia lihat bagaimana dari sisi dia bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperhatikan bagaimana dia menjalankan sunnah kesungguhannya di dalam belajar menuntut ilmu hanya dilihat dari hartanya saja itu menjadi kebiasaan dari orang-orang umum ketika dia ingin menikahkan anaknya itu yang paling pertama ditanya masalah hartanya jelas ya maka telah benar Rasulullah s.a.w di dalam hal tersebut ini adalah hal yang kita saksikan dia tidak nikahkan dengan orang yang baik agamanya dan akhlaknya akhirnya dia nikahkan dengan orang yang tidak perhatian terhadap agama terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan kekerasan dalam rumah tangga istrinya terjatuh dalam hal-hal yang tidak baik yang diharamkan karena memang tidak ada agamanya tidak memiliki agama yang baik maka apabila seorang lelaki wali tidak dia nikahkan anaknya dengan seorang lelaki yang memiliki agama dan akhlak yang baik maka pasti akan terjadi fitnah maka kenapa hal tersebut bisa terjadi karena terkadang dia menikahkan putrinya dengan seorang lelaki dan tidak memiliki agama tidak baik agamanya tidak memiliki akhlak yang baik apa yang akan dilakukan suami tersebut nantinya terhadap istrinya terhadap istrinya sudah agamanya tidak baik tidak memperhatikan kewajibannya tidak taat beribadat hal-hal yang haram dia lakukan ditambah lagi akhlaknya buruk maka istri yang cantik jelas ya dan hal-hal yang lain dia tuntut istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik itu karena tidak memiliki agama dan akhlak yang baik itu yang terjadi mungkin seorang ayah dulunya dia pandai menjaga anaknya menjaga hormatannya dari hal-hal yang diharamkan kemudian dia serahkan putrinya itu dia nikahkan kepada seorang lelaki kemudian dia jatuhkan putrinya tersebut terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla haramkan atasnya jelas ya takun fitnatun wa fasadun kabir in lam yuzawid sahibul khalqi khulqi wad-din in lam yukhtar sahibul khulq wad-din la budda min wuku'il fitna wal fasadil kabir terjadi dari fitna dan kerusakan yang besar jelas ya kalau dinikahkan bukan dengan lelaki yang memiliki agama dan akhlak yang baik itu bukan jadi hal yang utama yang dia pilihkan untuk anaknya pasti akan terjadi fitna dan kerusakan yang besar jelas ya kemudian kata beliau waafidullah ta'ala berkata kepada al-hasan al-hasan ibn ali r.a sungguh ada beberapa orang yang melamar anakku maka kepada siapa saya nikahkan putriku ini dia minta pendapat kepada al-hasan ibn ali r.a maka maka kata beliau r.a 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 zawijihah man yakhafullah maka nikahkan putrimu itu dengan orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya orang yang memiliki agama yang baik memiliki akhlak yang baik kenapa fainahabbaha akramaha karena apabila dia cinta kepada anakmu itu maka sungguh dia akan muliakan putrimu itu sebagai istrinya dia tahu kedudukannya dalam agama bahwa istri itu dimuliakan seorang istri memiliki hak terhadap suaminya suami memiliki kewajiban apa yang harus dilakukan kepada istrinya di dalam memenuhi dari haja dan kebutuhannya harus dia muliakan istrinya wainabbataha lam yudlimha kalau dia tidak suka terkadang mungkin ada kondisi yang dia benci dari istrinya maka dia tidak akan menzolimi istrinya tetap dia perlakukan sebagai istrinya itu kalau dia memiliki agama ilmu yang baik fahiyyya takunu ma'ahu ala khairin maka sungguh wanita itu akan berada pada seorang lelaki suami yang memiliki agama akhrak yang baik dia akan berada di atas kebaikan inahabbaha kalau dia mencintainya jelas ya jadi kalau seorang ayah dia nikahkan putrinya kepada seorang lelaki yang lelaki ini memiliki agama yang baik maka ini adalah ni'mat yang amat besar yang amat agung jelas ya untuk kebaikan kehidupan rumah tangga dari putrinya dia akan cinta kepada anaknya itu maka Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla akan menanamkan di dalam hatinya itu kecintaan kepada putrinya itu dia akan memuliakannya dia akan mengangkat dari derajat istrinya itu wa inna begaduha walam yaqa hubun la fi qalbi lam yuhinha walam yuidha ila ahliha walam yadlimha bal yu'amiluha bima takunu ahlan lahu adapun apabila dia membencinya dia tidak mencintainya maka dan juga tidak ada benih kecintaan di dalam hatinya terhadap wanita itu maka lelaki itu kalau dia memiliki agama walaupun dia tidak mencintainya maka dia tidak akan menghinakan istrinya dan juga tidak akan dia kembalikan kepada keluarganya artinya dia tidak akan ceraikan walam yudlimha dan juga pasti dia tidak akan menzoliminya bal yu'amiluha bahkan dia perlakukan bima takunu ahlan lahu dengan apa yang semestinya istrinya itu adalah keluarga baginya dia posisikan pada kedudukannya dia muliakan jelas ya kemudian kata beliau hafidhullah ta'ala wa min haqi zawjaini indal khidbah anna rujula idha arad lkhidbata wa alim Allah min kalbih anna yuridu haqqan wasiliqan a yaktibaha yustahab lahu a yandur ilayha liyakuna akduh alayha alabasirat wa ma'arifatin wa dhalika min asbab istimrar al-mawadda bayna zawjaini wa ta'alu fi kalbayhima idha katab allahu bayna huma akdan dan diantara hak dari suami istri ketika melamar yaitu seorang lelaki apabila dia ingin melamar dan ketika dia jujur dia menginginkan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dalam hatinya bahasanya dia jujur menginginkan kebaikan di dalam melamar dari seorang wanita maka disunahkan untuknya melihat terlebih dahulu kepada wanita yang ingin dia melamar itu agar akadnya di atas basira di atas kejelasan dan juga di atas ma'rifah pengetahuan dan ini dari sebab yang akan melanggengkan dari hubungan rumah tangga nantinya ketika sudah menjalani pernikahan itu ini akan menyebabkan terus adanya rasa cinta diantara suami dan istri menyatunya hati diantara suami dan istri apabila keduanya memang ditetapkan pada akad nikah jelasnya jadi harus dia melihat terlebih dahulu harus dia lihat kepada wanita tersebut sebelum dia melamar harus dia pastikan dia memiliki ketertarikan ada kecenderungan untuk menikahi wanita itu kemudian katap lyo hafidullah ta'ala faidah alimat marat anna hada al-rojula lam yujil amam al-amr al-waqi wa inna makana qad raha wa gana fihill min amri fa akadam ala nikah ha rakbatan fiha jala dhalika kalbaha yata'allak bihi waduhib hu akthar walihada ja'an ilmughira bin shu'bah radiyallahu ta'ala anna hukala ataytu nabiyya sallallahu sallam fadakartu lah umratan akhtibuha faqala idhah fangzur ilayha malhikmatu ya rasulallah fa'inna ajidaru ayyudama baynakuma waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama idha khotibah adukum al-mar'ata fa'ini istato'a yang dhur ila ma yad'uhu ila nikah ini permasalahan tentang nadhur ada hukum-hukum yang terkait dengannya kita baca dulu dari keterangan penulis safidullah ta'ala apabila seorang wanita telah mengetahui bahwa seorang lelaki yang ingin menglamar dirinya itu tidak menjadikan di depannya dari perkara yang terjadi wa'inna makyana katru'aha akan tetapi sungguh dia telah melihatnya dan dia berada pada hal yang halal dalam perkara kemudian dia melangkah untuk menikahinya karena kecintaan padanya maka ja'ala dalika kalbaha iya ta'allaku bihi maka dijadikan dari hatinya itu akan terikat dengannya dan dia akan mencintainya jelas ya jadi misalnya kalau ada seorang lelaki ada pilihannya dari wanita dia lihat sebelum dia lamar dia nadur dulu kemudian setelah dia lihat dia memiliki keinginan untuk melanjutkan akad untuk menikah itu karena dia memang cinta kepada wanita tersebut jelas ya maka hatinya itu akan terikat dengannya dan juga wanita itu akan mencintai dari lelaki tersebut jelas ya kalau dia sudah tahu bahwa dia sudah dilihat oleh seorang lelaki yang ingin melamar dirinya dan ternyata lelaki tersebut memiliki keinginan memang karena sudah melihat dirinya maka dia tentu akan lebih mencintai lelaki itu jelas ya karena dia sudah tahu bahwa dengan keadaannya seperti itu lelaki itu memiliki keinginan untuk menikah dengan dirinya oleh sebab itu datang dari sahabat yang mulia dia berkata bahwa saya telah mendatangi Nabi maka saya menyebutkan tentang seorang wanita yang ingin saya lamar maka kata beliau idhab pergilah lihat terlebih dahulu kepada wanita tersebut kemudian al-mughira bin syu'bah r.a bertanya apa hikmahnya ya Rasulullah maka kata beliau sesungguhnya itu akan menjadikan kalian itu lebih langgeng di dalam menempuh dari perjalanan pernikahan kalian berdua jelas ya ini akan lebih menempuhkan rasa cinta sehingga akan terjaga dari pernikahan tersebut ketika seorang lelaki sebelum dia melamar dari wanita dia nador terlebih dahulu jelas ya ini masih ada penjelasannya terkait dengan nador nanti ada nador yang sifatnya secara langsung dihadiri oleh walinya dan juga beliau disini menyebutkan tentang kisah dari sahabat yang nadornya itu diam-diam bagaimana nanti penjelasannya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita di seri hari ini semoga manfaatnya bagi kita seluruhnya dan semoga menerima dari seluruh amalan kebaikan kita melipatkan dagangnya mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita ya subhanakullah mabih hamdik asyadu dan tersabukat bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati